Sebanyak lima wanita pemandu lagu di warung remang-remang yang berkedok rumah karaoke di Razia Petugas. Ya, selain itu pemirsa petugas juga menjaring pemuda yang sedang asik pesta miras. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar Razia di sejumlah warung remang-remang yang berkedok rumah karaoke. Oke, sebanyak dua warung kopi yang di Razia tersebut diantaranya berada di kawasan Jalan Maramis dan Triwung Kidul. Dari tempat tersebut, petugas mengamankan lima pemandu lagu dan berbagai merek minuman keras. Selain mengamankan wanita pemandu lagu, petugas juga mengamankan beberapa remaja yang sedang asik pesta miras di area stadion. Razia ini berawal dari keresahan masyarakat terkait adanya warung kopi yang menyediakan wanita pemandu lagu yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung. Ini ada dua warung yang dikasih sana dan ditemukan tiga pemandu lagu. Kemudian kita mengembangkan di lokasi kedua yaitu di warung sebelah timur Taman Maramis dan ditemukan dua pemandu lagu dan juga dua botol minuman keras. Mereka yang terjaring Razia kemudian dibawa ke Makopol PP untuk dilakukan pembinaan. Dari Prabolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainyus melaporkan.